Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah, untuk bahan utama kita hari ini adalah singkong Ini sekitar 800 gram ya teman-teman, udah saya potong-potong dan udah kita cuci bersih Kemudian saya ambil satu alas talenan, karena singkong-singkong ini gak akan kita biarkan besar-besar Melainkan akan kita potong tipis-tipis seperti ini Jadi kita potong seperti kita akan membuat keripik ya teman-teman Dan pastikan tidak ada potongan yang tebal atau irisan yang tebal Oke, udah selesai Kemudian ini ya hasilnya, jadi dapatnya lumayan banyak tadi 800 gram, setelah kita iris tipis-tipis seperti ini Nah, saya susun ke dalam wadah yang lebih besar, boleh gunakan wadah kaca atau wadah plastik Kemudian kita akan masukkan telur ayam Nah, disini untuk telur ayam kita menggunakan sebanyak 3 butir yang ukuran lumayan besar ya Ini kita pakai kuning dan juga putihnya Oke, untuk bahan selanjutnya adalah santan kelapa Disini saya gunakan yang santan instan ya Kita gunakan boleh yang pakai kemasan 65 ml ini Nah, kita bisa gunakan sebanyak 3 bungkus Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan santan kental yang biasa kita beli di pasaran juga boleh Jadi kita gunakan 200 ml ya Nah, selanjutnya disini saya juga menggunakan susu UHT atau full cream Ini yang satu kotaknya 200 ml Tapi kita pakai cuma setengah aja atau sekitar 100 ml Nah, tidak lupa agar tidak amis karena kita menggunakan telur Kita gunakan air pisang ambon Sekitar 2 sendok makan Kalau nggak punya bisa menggantinya dengan buku panili Dan ini garam ya, seujung sendok Oke, ini semua bahannya akan kita satukan dengan cara kita blender Nah, ini dia hasilnya Jadi singkungnya udah halus Makanya tadi harus kita iris tipis-tipis Agar nanti blendernya dia lebih cepat halus Kemudian ini kita salin ke dalam wadah yang lebih besar Karena masih ada beberapa bahan yang akan saya tambahkan Nah, ini kita ambil semua ya Jadi kita menggunakan santan, telur, dan juga susu UHT untuk menghaluskannya Nah, disini saya menggunakan gula pasir Saya gunakan pakai sendok ya Takarannya sebanyak kurang lebih 10 sendok makan Kalau ditimbang kisarannya beratnya itu sekitar 150-170 gram Kemudian ini tepung tapioca atau tepung kanji Saya gunakan sebanyak 3 sendok makan Atau kurang lebih 50-60 gram Dan ini bahan terakhir adalah margarin ya teman-teman Yang kita lelehkan Saya menggunakan kurang lebih 50-60 gram margarin Nah, selanjutnya kita aduk rata Nah, ini adonannya tuh rasanya pas ya teman-teman Jadi dia nggak terlalu manis, dia juga nggak tawar Tapi kalau teman-teman misalnya senang manis Bisa gunakan gula sebanyak kurang lebih 13 sendok Atau setara dengan 200 gram Nah, ini kita aduk rata Pastikan semua bahannya tercampur Dan ini masih ada satu tahapan lagi ya Nah, pastikan tepungnya juga tercampur rata ya Tidak ada yang menggumpal Oke, ini adonannya udah selesai Kita sisikan dulu Kita akan lanjut membuat lapisan atasnya Pertama-tama kita gunakan gula pasir ya Ini sebanyak kurang lebih 10 sendok makan Kalau kita timbang kurang lebih sebanyak 150-170 gram Nah, ini boleh kita masak Gunakan api sedang ya Jadi jangan gunakan api besar Agar nanti hasil dari karamelnya itu dia nggak pahit Nah, ini udah mulai membentuk karamel ya Jadi gulanya mulai meleleh Nah, seperti ini Warnanya juga udah mulai kecoklatan Nah, saat udah seperti ini apinya kita kecilin Jika udah warnanya kecoklatan seperti ini Boleh kita matikan api kompornya Kemudian jangan biarkan sampai dingin Jadi kita kalau udah kayak gini Langsung kita angkat Kemudian kita akan salin ya teman-teman Nah, kita akan salin di wadah Saya gunakan loyang ini ukuran kurang lebih 28 atau 30 diameternya Tidak lupa kita olesi dulu Loyangnya dengan margarin Secara merata bagian bawah dan sampingnya Nah, setelah itu baru kita siramkan tadi karamelnya ya Jadi, karamelnya ini jangan sampai dia mengeras Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman Jadi, untuk lapisan bawahnya hanya gula aja Yang kita jadikan karamel Ini panas banget Nah, kita akan ambil semuanya Kemudian ini kalau misalnya masih belum rata bagian sampingnya Boleh kita ratakan dulu Nah, ini juga udah mulai Lengket ya Untuk karamelnya Jadi, dia udah nggak cair lagi Nah, ini kita biarkan dulu Sampai karamelnya ini mengeras teman-teman Kita agak dinginkan sebentar Nah, ini udah mulai mengeras karamelnya Barulah setelah itu kita masukkan tadi adonan singkongnya Nah, kenapa kita tunggu sampai karamelnya dingin dan mengeras Agar dia tuh nggak rusak ketika kita timpa dengan lapisan singkong di atas Oke, ini udah siap untuk kita masak teman-teman Sekarang kita akan siapkan wadah untuk memasaknya Nah, saya gunakan teplon yang agak besar Kemudian saya tambahkan air Ini sekitar 800 ml Kemudian kita simpan sarangan di atasnya Nah, barulah setelah itu kita masukkan tadi adonan singkongnya Nah, ini Kemudian kita tutup Ini kita kukus kurang lebih 60-70 menit ya Boleh gunakan api sedang Nah, ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jam Dan ini udah mulai saya dinginkan ya Nah, ini teman-teman Jadi dia kalau dingin tuh Dia akan bagian sampingnya akan sedikit mengecil Jadi dia nanti akan mudah untuk kita lepaskan Nah, ini Bagian samping-sampingnya udah lumayan dingin Jadi dia udah ada celahnya ya Lubang udaranya Kemudian kita akan salin Karena bagian bawahnya masih panas banget Makanya bagian bawah saya alasi dengan piring Kemudian kita balik seperti ini Nah, karena kalau kita pegang bagian bawah loyangnya masih panas ya teman-teman Nah, kita guncang Agar benar-benar terlepas Kemudian kita buka ya loyangnya Tereng Nah, ini dia hasilnya teman-teman Jadi bagian bawahnya cantik banget ya Jadi dia tuh yang karamelnya tadi Menyerap ke bagian bawah adonan singkongnya Sekarang kita akan mulai potong Ini lembut banget Jadi kita gak perlu pakai pisau Kita pakai sendok seperti ini aja Dia udah bisa motong teman-teman Nah, ini lembut banget Kemudian aromanya juga sangat harum Jadi ini tuh namanya cassava cake ya teman-teman Ini yang khusus kukus Jadi dia ada dua jenis Ada yang dikukus, ada yang dipanggang atau dibakar pakai open Jadi ini tuh olahan singkong Yang sebenarnya bahannya tradisional Tapi diolah secara modern Jadi hasilnya juga sangat menarik Nah, ini saya ambil Kita ambil piring Kita akan lihat bagian tengahnya Kalau kita cek bahannya ini Kurang lebih kayak yang saya bikin kemarin ya Bingka pisang Cuman kalau ini kita pakai singkong Jadi sama-sama murah meriah Nah, kita akan rasa Jadi bagian bawahnya tuh basah teman-teman Enak banget Bismillah Hmm, Masya Allah ini rasanya sangat enak Jadi manis legit dan gurih ya Bagian bawahnya tuh masih ada kayak sisa-sisa santannya Pati santan Kemudian bagian atasnya itu Ada karamel yang terbuat dari gula Nah, ini ya teman-teman Jadi cocok banget dimakan di sore hari Untuk teman ngopi dan ngetes Lain itu juga bisa untuk jadi ide jualan kita Jika kita kemas seperti ini Dijamin deh bakalan laku Dan orang-orang juga pasti suka Karena bahannya murah meriah Dan rasanya juga enak Buat teman-teman di rumah Jangan lupa coba ya Dan terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb